Nah, dari beberapa faktor kenapa kelinci tidak bisa gemuk atau bobotnya tidak maksimal seperti yang sudah saya sebutkan tersebut, bisa disimpulkan ya Bagaimana cara agar kelinci kita jadi gemuk atau bobotnya maksimal Oke, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kandang ternak tani Di video ini saya mau sharing Gimana cara agar kelinci kita jadi gemuk atau bobotnya nambah ya Video ini saya buat karena kemarin ada yang bertanya Gimana sih cara biar kelinci jadi gemuk Jadi sebelum kita mencari cara agar kelinci jadi gemuk Alangkah baiknya kita kenali dulu ya faktor-faktor apa saja yang dapat menunjang kelinci jadi gemuk Atau faktor apa kenapa kelinci kita tidak bisa jadi gemuk Jika teman-teman punya kelinci yang dipelihara tapi pertumbuhannya segitu-segitu saja Atau bobotnya tidak maksimal mungkin disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini ya Faktor yang pertama ada yang dirasa ya pada kelinci Biasanya faktor kelinci sakit Kelinci yang sedang sakit biasanya napsu makannya kurang ya Kalau ada kelinci yang napsu makannya kurang hampir bisa dipastikan itu kelinci sedang sakit Kadang ada kelinci yang tidak kelihatan sakitnya seperti cat singan Sorhok di kaki Yang paling sering adalah gejala skabies yang baru menjalar ya Memang kadang tidak kelihatan tapi mempengaruhi napsu makanan kelinci Yang akhirnya mempengaruhi bobot kelinci nya juga Makanya usahakan sering di cek ya kelinci nya biar kita tahu apakah kelinci kita sehat atau ada yang dirasa atau sedang sakit Untuk faktor yang kedua biasanya pakan tidak cocok ya Ada beberapa sebab kenapa faktor pakan tidak cocok Yaitu biasanya kelinci tidak suka dengan jenis pakannya Terus terlalu sering gotakan di pakan Atau mungkin pakannya kurang vitamin dan gizi ya Untuk itu perlu riset untuk kelinci kita masing-masing Jangan mengikuti tren atau terpaku pada kandang peternak kelinci lain Percayalah teman-teman Tiap kandang dan tiap peternak itu akan beda cara penanganannya ya Atau cara manajemen kandangnya Makanya cobalah untuk riset atau uji coba pakan pada kelinci kita Setelah kira-kira cocok dengan pakan yang pas baru kita optimalkan pada kelinci kita masing-masing Terus faktor yang ketiga biasanya karena faktor keturunan ya Nah ini yang biasanya dilupakan oleh teman-teman peternak kelinci Kalau faktor keturunan itu mempengaruhi 70% dari hasil ternak kelinci kita Makanya saran saya usahakan belilah kelinci yang berkualitas ya Meskipun itu tidak harus pure Tapi yang berkualitas Terus belilah kelinci di pertanakannya langsung Biar nanti bisa melihat hasil breedingannya ya Kalau secara rata-rata di kandang kelinci bagus Insya Allah 80% ada kemungkinan anaknya juga bagus Dan kalau teman-teman mau membeli jenis kelinci pedaging Usahakan memilih dari segi berat atau popot kelinci nya ya Jangan memilih dari segi besarnya Karena nanti yang akan kita jual adalah popotnya Yaitu dengan dijual kiloan Yang selanjutnya atau yang nomor 4 Yaitu faktor stress ya Stress biasanya terjadi karena ketidaknyamanan pada kelinci Ada beberapa macam ketidaknyamanan yang tidak disukai oleh kelinci Yaitu diantaranya kondisi kandang yang tidak nyaman Lingkungan yang berisik Pemberian pakan yang tidak teratur Dan lain-lain Makanya teman-teman perlu riset lagi ya Kira-kira apa yang membuat kelinci kita menjadi stress Terus faktor yang kelima atau yang terakhir Kenapa kelinci kita tidak bisa menjadi gemuk adalah karena cacat Cacat bisa terjadi karena memang ada kelainan sejak dilahirkan Atau bisa juga ada kejadian yang membuat kelinci jadi cacat Seperti tercepit di kandang Terus digigit predator Atau mungkin kalah dalam merebutan susu sewaktu masih kecil ya Yang menjadikan kelinci kurang berkembang Makanya usahakan kalau punya kelinci yang cacat Jangan di breeding ya Mending dijual saja Kita pilih yang bagus untuk dijadikan indukan selanjutnya Buat teman-teman petenak kelinci yang sudah senior dan bisa dipercaya Biasanya tidak menjual kelinci yang cacat ya Kecuali dijual secara kiloan atau sapihan Nah dari beberapa faktor kenapa kelinci tidak bisa gemuk atau bobotnya tidak maksimal Seperti yang sudah saya sebutkan tersebut Bisa disimpulkan ya Bagaimana cara agar kelinci kita jadi gemuk atau bobotnya maksimal Yaitu dengan cara yang pertama mengecek kesehatan kelincinya Apakah kelinci kita sehat atau ada terdeteksi sakit Terus yang kedua perbaiki pakan Entah dari jenis pakannya maupun dari pola waktu pemberian pakannya Yang ketiga memilih bibit atau indukan yang bagus ya Misalkan kita mau beli Yang keempat menghindari kelinci stres Yaitu dengan cara mengoptimalkan kandang dan suasana yang nyaman Nah yang terakhir hampir mirip seperti yang nomor tiga ya Yaitu memilih bibit atau indukan yang bagus Jangan yang cacat Terima kasih telah menonton!